Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda Intro Boa Solosa ditendang Persipura, merapat ke Rans Silagon FC Kabar yang mengejutkan dari salah satu striker terbaik Indonesia Boa Solosa ditendang dan dicoret dari skuad Persipura Jayapura oleh Jackson F. Tiago Akankah Boas merapat ke Rans Silagon FC? Pencoretan ini karena Boas tak kunjung datang latihan yang sudah berjalan selama beberapa hari Pelatih tim Mutiara Hitam sangat tegas dengan tindakan indispliner para pemainnya Padahal Boas adalah salah satu talenta terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dari Tanah Papua Boas juga belum pernah membela klub Indonesia selain Persipura Jayapura Ia juga pernah bermain dengan tim Kersi FC dengan status pinjaman pada tahun 2016 silam Namun, itu juga hanya satu bulan Boas lalu kembali lagi ke pangkuan tim Mutiara Hitam Ia juga sempat dikabarkan akan bergabung dengan Persip Bandung Namun, sang pemain tak mau permanen Jika hanya untuk turnamen pramusim, dia mau Tapi juga Liga, hati Boas hanya untuk Persipura Jayapura Namun, tahun 2021 ini bak ada petir di siang bolong Boa Solosa kini tak masuk dalam jajaran pemain Persipura Jayapura Setelah ditendang oleh sang pelatih Jackson F. Tiago Rumor yang beredar menyebutkan, Boas akan bergabung dengan tim milik Rafi Ahmad, Rancur Legon FC Sebulan sebelum Boas menghilang, sang pemain kepergok bertemu dengan Rafi Ahmad dan juga Hamka Hamzah Seperti kita tahu, Rafi adalah pemilik dari Rancur Legon FC Sedangkan Hamka Hamzah adalah manajer sekaligus pemain tim tersebut Boas mengatakan keberadaannya di Jakarta untuk mempromosikan pon yang akan berlangsung di Tanah Papua Ia juga mengapresiasi Rafi Ahmad yang telah merekrut adik-adiknya Kabar Boas Solosa merapat keran Celugon FC pun datang dari sini Apalagi setelah Boas Solosa ditendang dari sekuat Persipura Jayapura Andai bisa bergabung, maka Boas bisa jadi tandem bagi Christian Gonzalez atau Patrick Wangai Di Javu, kisah pilu dari Boas Solosa terdepak dari Persipura Jayapura yang mirip dengan Edward Ifak Dalak Agak menyedihkan melihat karir dari Boas Solosa harus berakhir seperti ini Kontraknya diputus oleh manajemen tim Mutiara Hitam karena kasus indispliner Boas Solosa adalah sosok legenda yang mempersembahkan banyak gelar untuk Persipura Karena amat panjang karirnya di tim Tanah Papua tersebut Bakat Boas yang mulai mencuat di PON 2004 Menaikan kontrak profesional pertamanya di Persipura pada tahun 2005 silam Di musim pertamanya, ia langsung mempersembahkan gelar Liga Indonesia Ia jadi motor dominasi Persipura di pentas Indonesia Super League Tim Mutiara Hitam sukses menjadi juara kasta elit musim 2008-2009, 2010-2011, 2013, dan 2016 Pada kompetisi resmi PSSI Pada musim 2008-2009, 2010-2011, dan 2013 Pemain yang identik dengan nomor punggung 86 tersebut Menjadi top scorer plus pemain terbaik di kompetisi Pelatih Persipura Joyapura, Jackson F. Thiago Sumpat menyebut Boas sebagai pemain ajaib Hal ini mengacu pada ketangguhan mentalitasnya Sang penyerang yang menjadi kapten tim Nas Indonesia di Piala AFF 2016 silam Tiga kali mengalami cedera berat Ia bahkan sempat difoni sulit untuk merumput lagi Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya Bahwa spasca cedera makin buas dalam perusahaan mencetak gol Tak heran karena karakternya yang kuat Jackson mendapuk menjadi tim kapten Mutiara Hitam pada musim 2013 Ia rela mengorbankan gelandang leger daris Edward Ifud Dalam Yang sejak 2003 menjadi kapten tim Demi membuat jalan untuk boas menjadi pemimpin tim Edward sempat merasa sakit hati Karena terdepak dari tim Pria yang kini melatih tim PON Papua Merasa jasa-jasanya di tim tidak dihargai oleh pihak manajemen Pada kala itu, keputusan mendepak Edward Karena sempat main dianggap terlalu berpengaruh kuat ke tim Jackson kepayahan mengantur para pemain pesipura Yang lebih cenderung menurut kepada Edward Sementara pelatih asal Brazil ini ingin melakukan perbacaan tim Karena pemain-pemain uzur mulai menurut kinerjanya Boas sebagai kapten baru dari pesipura Adalah simbol wajah yang baru untuk pesipura Karena sosok boas solosa yang populer di Papua Membuat kasus pencoretan Edward Ifad Dalam Tak berkobar berkepanjangan Tapi selepas Edward pergi Satu persatu pemain senior pesipura Hekak pada musim 2014 Ricardo Salampesi Dan artisan solosa Cabut dan pindah tim Nama terakhir disebut adalah Abang kandung dari Boas Walau artisan terpental dari tim cenderawasi Boas masih tetap loyal ke pesipura Dalam sesi wawancara eksklusif Pada 2018 silam Boas solosa secara belak-belakan Menyebut dirinya ingin menutup karir di klub kampung halapannya Boas mengatakan Saya ingin pensiun dari pesipura Tidak pernah terpikir sedikitpun untuk pindah klub Manajemen tak tahan lagi Menesnya menjelang Liga 1 2021 Boas solosa didepak dari manajemen pesipura Bareng dengan rekansi sama Pemain senior Tinus Pai Nasibnya mirip dengan Edward Ifad Dalam Hanya saja berbeda dengan Edward Percolatan Boas diiringi kabar tak sedap Keputusan pesipura mendendangnya Karena perilaku indispliner berulang kali Boas sebagai kapten dinilai manajemen pesipura Memberi contoh buruk kepada pemain muda pesipura Ketua umum pesipura Tommy Mano pada hari Senin 5 Juni kemarin Pernah mengungkapkan kepada publik Apakah hal-hal indispliner ini sudah sering terjadi? Iya benar Para pemain atau ofisial yang berada Dan pernah berada di satu tim ini pasti tahu Silahkan tanyakan saja kalau kami dianggap berbohong Hampir setiap tahun hal ini terjadi Berlangsung terus-menerus Dan kami selalu sabar serta mentolerir pelanggaran mereka itu Apakah kami tidak hargai mereka? Kami terlalu sayang Terlalu hormat Dan terlalu menghargai mereka Tommy Mano CS mengaku sudah tidak tahan lagi Dekat pelakuan kedua pemain Sampai kami rela disindir oleh pihak lain Karena dianggap terlalu lemah sama mereka Tetapi kami tetap sabar Dan itu karena kami menghormati mereka Kami terus menunggu mereka berubah Banyak pemain muda kita yang jadikan mereka sebagai contoh Tapi hal itu terus berlanjut Tidak ada perubahan Hanya karena rasa hormat dan begitu hargai mereka Kami sabar Sabar dan sabar Tuhan yang maha tahu segalanya Tetapi untuk kali ini bagi kami sudah kelewatan Tommy menceritakan Kejadian dikediri waktu proses pencoretan Salah satu pemain muda Dan sanksi kepada dua pemain muda lainnya Saat itu tim pelatih Kata Tommy Mano memanggil empat pemain senior Boas, Tinus Pae, Ian Kabe serta Dikardo Salapesi Dan meminta tanggapan mereka terkait hal ini Sepingga tersebut Tommy Mano mengatakan Mereka berempat sempakat untuk sanksi atas pelanggaran indispliner Sayangnya baru beberapa hari kemudian Mereka melakukan pelanggaran yang sama Bahkan sampai saat uji coba melawan Persita Tangerang Hal itu pun terjadi Ini yang membuat kami sangat kecewa Baru saja kita coret pemain karena indispliner Tiba-tiba mereka lakukan Apa maksudnya? Ini seperti menampar muka kami Manajemen seperti tidak dihargai sama sekali Hal lain yang mengagetkan kami adalah Selama ini rupanya Ada upaya untuk mengajak pemain lain untuk terlibat Ini kan bisa mengganggu kondisi tim Dan ini juga sangat kita sayangkan Peria yang akrab di Sapa BTM itu juga menyebutkan Bahwa manajemen sama sekali tidak berpikir untuk menggantung nasib mereka Seperti yang sudah ditudihkan oleh para netizen kepada manajemen persipuran Tommy menambahkan Apa untungnya buat kami bila lakukan hal itu? Tidak ada untungnya sama sekali Jadi itu tidak benar Kami baru saja mengambil keputusan saat seluruh manajemen ada dalam rapat Karena semua harus berikan masukan dan juga pertimbangan Dan kami juga harus mendengarkan dan mengkumpulkan masukan saran yang lain Sayangnya rapat belum kami lakukan Ternyata kami sudah disudutkan dan dituduh macam-macam di sosial media Oleh karena itu kami putuskan Untuk perlu menjelaskan dasar dan alasan dari kebijakan yang kami ambil Terima kasih telah menonton